Oke, baik pada pertemuan kali ini kita akan mencoba bagaimana memanipulasi gambar menggunakan photoshop kita mencoba untuk membuat pop art nah langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu ctrl n atau file new nah kemudian akan muncul canvas baru disini kita tinggal membuat nama canvasnya misalnya namenya pop art kemudian widthnya kita setting 250 widthnya juga 250 nah resolutionnya kita tetapkan secara default saja 72 kemudian oke nah setelah itu kita sudah memiliki canvas baru ukuran 250 x 250 pixel berikutnya kita open gambar nah misalnya saya memilih gambar yang ini oke nah berikutnya kita akan memasukkan gambar ini ke canvas yang baru dibuat tadi nah kalau kalian perhatikan di bagian bawah sini di layer ini di layer gambar ini ada icon gembok nah itu kita akan tidak akan bisa mendrag gambar ini ke canvas yang baru selama gembok ini masih terkunci nah untuk membuka gembok ini kita klik dua kali layernya sampai muncul tulisan new layer kita okekan saja nah itu gemboknya sudah hilang setelah itu kita tarik kita menggunakan move tools atau tekan V pada keyboard kemudian kita geser gambarnya ke canvas baru tetap ditahan kemudian geser ke canvas kemudian baru dilepas safe nah selanjutnya ini kan dimensinya berbeda dengan canvas kita ctrl p kemudian kita atur size nya atau ukuran fotonya sambil tekan shift untuk membuat gambarnya tetap proporsional, tekan shift kemudian tarik yang ujung-ujungnya ujung atas atau ujung bawah jangan yang di samping atau yang di atas, tapi di sudut-sudutnya yang ditarik, sambil tekan shift kalau tidak di tekan shift, dia jadinya seperti ini, kita harus tekan shift agar bentuknya tetap proporsional nah, misalnya seperti ini kemudian setelah kita tekan enter oke setelah kita tekan enter langkah berikutnya kita masuk ke menu image menu image, kemudian adjustment kemudian pilih yang threshold nah, kita masukkan angka 75 kemudian ok selanjutnya angka berikutnya kita membuat layer ini menjadi multiply foto ini pilih multiply berikutnya di background kita klik dua kali untuk menghilangkan gemboknya kemudian klik ok selanjutnya kita pilih warna disini misalnya saya memilih warna biru biru nah, ini sudah berubah warna selanjutnya menggunakan paint bucket tool atau shortcutnya tombol G kemudian saya tumpahkan warna birunya ke background ini, layer 0 nah, jadinya seperti ini nah, setelah itu seleksi dua-duanya dengan tekan shift kemudian klik juga layer 1 jadi layer 1 dan layer 0 terseleksi setelah itu klik kanan duplicate layer oke setelah duplicate seperti ini klik kanan lagi tetap dua-duanya terseleksi yang layer copy ini terseleksi layer copy klik kanan kemudian merge layer nah, hasilnya ada satu layer yang gabungan antara layer 1 dan layer 0 langkah berikutnya kita potong menggunakan crop tool seperti ini jadi terseleksi misalnya seperti ini kalau pakai CSC yang lama itu dia harus diseleksi kalau kalau Photoshop yang baru CC dia dia otomatis itu tekan enter saja kemudian enter lagi nah kalau jadi sudah jadi seperti ini sudah tercrop kita membuat canvas baru ctrl n pop art final ukuran width width nya itu 500 height nya juga 500 oke kemudian kita kembali ke pop art yang ini kemudian move tools pastikan pakai move tools kemudian geser yang hasil yang tadi yang sudah digabungkan geser ke sini kemudian letakkan di pojok kiri atas kemudian kembali lagi ke pop art kita hide dulu yang sudah dipindahkan kita hide kemudian kita seleksi lagi dua layer layer 1 dan layer 0 kemudian eh tunggu dulu eh kita rubah dulu warnanya kita rubah dulu warnanya jadi misalnya warnanya warna orange kemudian paint bucket yang layer 0 nya ditumpahkan lagi sehingga warna background nya berubah setelah itu kita seleksi layer 1 dan layer 0 nya kemudian duplicate dulu duplicate kemudian hasil duplicate nya di merge ulang nah kita sudah punya kemudian setelah itu kita pindahkan ke pop art final oke kemudian kita kembali lagi kita hide yang sudah dipindahkan kita ubah lagi background nya misalnya background nya warnanya warna merah ini kita pilih bugger ganti warna seleksi dua-duanya duplicate oke merge oke kemudian move tools pindahkan nah posisikan yang bagus setelah itu hide kita ganti lagi warnanya terlalu warna hijau kemudian paint bucket setelah itu seleksi dua-duanya kemudian kita duplikat lagi oke merge ke kanan merge layers kemudian move tools kita pindahkan ke sini oke nah akhirnya kita sudah selesai membuat pop art jadi ini pop art namanya pop art warna warna ini dengan hitam silahkan berkreasi kita lanjut nanti di video berikutnya latihan yang lain terima kasih